Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mas Dian Rosok Di pagi ini ada yang mengirimi kardus dan juga tali pet yang berwarna hijau Janur yang berbahan pet yang berwarna hijau ini Ini dapat kardus satu setengah kental dan juga itu duplek nanti Sebetulnya bahannya ini adalah apa sih Terus bisa dipakai buat apa Terus harganya berapa Perlu teman-teman ketahui bagi yang belum tahu ini adalah bahannya pet ini Ini bahannya sama dengan botol seprit yang berwarna hijau itu Tapi kalau untuk yang berwarna kuning itu bahannya PP Yang hitam itu bahannya juga PP Jadi Berbeda Kalau pet itu tenggelam di air Yang berwarna hijau itu Tapi kalau yang kuning Ini terapung Di air Hitam dan kuning Terapung di air ya Tuh teman-teman kita lihat Yang hijau Tenggelam Sedangkan yang hitam Dan kuning itu terapung karena bahannya PP Kalau yang hijau pet jelas tenggelam Tetangga saya menggunakan jandur hijau ini dianyam Kemudian digunakan sebagai dinding Kandang bebek ataupun kandang sapi Kalau di tempat lain Mungkin bisa digunakan untuk membuat bronjong seperti itu Ataupun kerenjang sampah Ataupun sebagai tas belanja juga bisa Jadi Kalau kita bisa menjual kepada pemakai Pasti harganya akan Lebih Tinggi Mungkin harganya sekitar Tiga ribuan Atau empat ribu ya Pasarannya Tapi ini saya jual dengan harga Dua ribu saja Karena ini saya beli ya juga Cuma seribu rupiah Jadi prinsip saya adalah Mudah dalam menjual Dan juga mudah dalam membeli Yang penting sudah untung itu saja Kemudian untuk Yang tali janurnya Yang kuning atau hitam itu Harganya sekitar Seribu lima ratus sampai dua ribu saja Oke sekian teman-teman Sedikit ulasan tentang Tali pet hijau Yang berbahan pet ini Dan juga kuning hitam itu berbahan pepe Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!